Al-Fatihah 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 Kaya, dia ratik kalengi kita Yang kaya Dia nak ke hutin ni Boleh beri hutin ke Tuhan ni Haa, tu maknanya dia tu Haa, tengok Tuhan guna Bahasa dia Cakap dia, bala rohnya Kalau kita bakal Zuhir, tak berat lah Tuhan ni Kita ni tak biasa Minta hutin, tiba-tiba Tuhan minta hutin, sesak mana Tuhan ni dia, tu noyak katanya Zuhir bukan murah Mustahir, kalau kita bakal makna Zuhir, eh, ke atas Allah subhanahu wa ta'ala Menyebabkan, membawakan Kekurangi Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itulah mustahir tu Haa, apa yang kaya cek Lagu ni, yang kaya cek berbentuk bala roh Haa, bala rohnya Ni dah le cakap Wala ha' Allah ta'ala Ni, inna allaha la roniyun La roniyun Haa, inna Tau kek Le, pada la roniyun Tau kek pula Dua kali tau kek tu Nak menyungguh Kata Tuhan ni La roniyun Sunguhnya Roni Haa, yang kaya Haa Apa-apa-apa Dia minta hutin ni Haa, telah menunjuk di atas Bahawasanya Zuhir bukan murah Haa, tengok Tuhan ni Inna allaha la roniyun Bahawa sesungguhnya Allah ta'ala ni Yang kaya Allah ta'ala Yang maha kaya Yang terkayu Daripada Alam Roniyun Anil alamin Tuhan yang terkayu Daripada alam Alam kesungguh ni Tuhan terkayu Karena alam kesungguh ni Makhluk dia Dia terkayu Dengan makna Dia tak berhajak Dia tak berkandak pada Makhluk sama sekali Allah ta'ala Apa macam mana Dia minta hutin ni Haa Tidaknya Jadi berlawailah Ayak ni dengan ayak ni Kalau kita kira mari kau Nampak dah Haa ni dah minta hutin Haa ni dah kaya Dia tak kaya Haa ke mana Sesak katik Kaya katik Haa tu rusak Haa Sabi itulah Zuhir bukan murah Haa Dia nak buat Dia makin mentah-mentah Jangan ke Raya ni Bahaya sangat Haa sakit beruk Sungguh lah Kalau makin mentah-mentah ni Sabi itulah Dia kena pergi Berbentuk dengan Kaedah dia Haa Sabi itulah Ulama' lah Ahli dia Dalam media Kita ni bukan ulama' ahli Dalam media Jangan buat besar sangat Weh kita nak bakal Kera'ah dih jangih-jangih Haa Bukan kita ni Haa Bukan kita ni Ahli dalam media ni Haa Sabi itulah Da'ah sahaja je Nak bakal Kera'ah dih tu Sabi itu Berselerak Bobak-bobak Bergadah Begitu-begini Bakal Kera'ah tu Entah besar ikut Rok kita katanya Dan ni bergadah Ayat ni Bergadah dengan ayat ni Mungkin dia tak reti Ayat mutlak Ayat umum Ayat khas Ayat mujmal Ayat mubayyin Ayat nasih Ayat mangsuh Dia tak reti Lafakam Lafakhas Dia tak reti Dia nak guna tak anda Kedah Hukam Lagu mana kita nak guna Lafakam Dan hukhah Kita nak guna lagu mana Lafakhah Haa Hamlul mutlak Alal muqayyak Dan lagu nak guna lagu mana Huk mutlak Kita nak tangguh di atas Hukh mana Haa Tu dia Dia kena mengaji Kaedah dia suku pula Hukh tu tu Ni tu saya tak reti Pas nak panggil Anda nak pakai Keraif Han ni Tepat rusaknya Han dah tepat Jadi sesak Dan nak pakai Keraif Kata ni tak apa Tapi nak reti Kata tak reti Haa Haa Tidaknya Bukan kata tak boleh bakal Tak nak pergi Haa Tidaknya Kita ni ahli Tak Tak boleh Haa Sambil tu Nak reti Habis itu Haa Hatulah Nauyak katanya Ni tuhan ni maha kayu Apa Tiba-tiba dia guna bahasa Di sini Jika kamu beri hutih Akan Allah Nampak zahir Dia tuhan tak kayu Tuhan berhajak pada makhluk Padahal tak Tuhan ni maha terkayu Tuhan terkayu Tuhan tak berhajak Tak berkandak pada makhluk Haa Kita dah mengaji dah Dari usul ring dia Masalah sifat tuhan Istirna iftiqor Kita dah mengaji dah Sifat istirna Sifat iftiqor Nah Masalah terkayu tuhan ni La ilaha illallah Maknul istirna iftiqor Dia maksud dia maknul La ilaha illallah Tiada ada yang terkayu Daripada barang lain Semua barang lain tu Berhajak pada New dia Tidak ada Malaikannya Hanyu Allah Ta'anlah hajulah Yang terkayu Daripada barang lain Semua barang lain tu Berhajak tak lepahlah dia Semua barang lain tu Dia berlaku Dia berlaku Kita mengaji dah Kita tak lepahlah dia Dia lepahlah kita Dia tak ada berhajak Tak ada berkanak Hatulah mana katanya Inna Allah halaguniyun anil alamin Nampak ada tu Haa Tu Dia terkayu Dia tak berhajak Tak berkanak pada makhluk Kalau begitu Apakah yang dikanakki Yang dimaksud disini Dia guna bahasa lagu ni Dia nak kat mana Haa Kita nanti tengok dulu Dia nyerik aduh Haa Tengok nanti kita hura ilap lakit lagi Dia katanya In tukridulloha Kordon hasanah Jika kamu beri hutih Akan Allah ta'ala Hutih yang dia nak berhenti Itu bukan katanya Ikut si Ikut kamu Hutih pun Kordon hasanah Hutih akan sebagai hutih yang baik Naknya hutih sebagai hutih yang baik Bukan katanya Sebagaimana hutih itu Ikut si Ikut nak beri Itu dah Beri pun dia Beri hutih yang baik Haa Kordon hasanah Kalau kita mengajikan Erot jadi Maf'u mutlak Haa Erot jadi Maf'u mutlak Kalau kita mengajikan Hutih pun Akan sebagai hutih yang baik Kalau hutih tak baik Dia tak si Haa Nak beri hutih pun Hutih sebagai hutih yang baik Haa Makna apa Yang dikandalki disini Haa Kita lakak lagi dulu Haa Lakak ambil ayat lagi dulu Oh Kalau kita beri hutih Ketuhi Hutih sebagai hutih yang baik Haa Tidaknya Jawap Yudha Yudhaif Lakum Yudhaif Hu Lakum Haa Jika kamu beri hutih akan Allah Nah Secaya Menggandu Iyuh Iyuh Allah Menggandu Akan Iyuh Akan hutih itu Haa Kordon hasanah Itulah Haa Allah Ta'ala Menggandu Akan Iyuh Akan hutih itu Haa Hutih yang baik itu Tuhih gandu Lakum Bagikamu Gandu Untukmu Haa Tidaknya Haa Maksudnya Tuhih bayal Beh Yang dikanak disini Haa Tuhih bayal Beh Dia tak jadi Rebo Dok Tuhih ni Haa Kalau kita beri hutih Bayal Beh jadi Rebo Tak jadi Tuhih Dok Bayal Beh Tak jadi Rebo Haa Siapa-siapa Beri hutih ke dia Beri hutih Sebagai hutih yang baik Dia nak janyinya Bayal Haa Inilah mana kata Yudhaif Hulakum Nacaya Menggandu Iya Allah Haa Hul Akan Dia Akan hutih Yang baik itu Dia menggandu Lakum Bagi kamu Haa Dia gandu Bagi kamu Gandu ni Untuk kita Gandu lah Di mana Dia gandunya Daripada Sepuluh gandu Pada Satu Satu kepada K Sepuluh gandu Haa Bila kita Beri hutih Sekuk Bila dia Bayar Dia gandu Sepuluh Perhatikan Haa Tidaknya Haa Inilah yang paling kurang Ni Hak dia gandu Hak dia bayar Lebih Kita berhenti Dia Sekuk Bila dia Bayar Sepuluh Sepuluh Haa Tanya Manja'a Bilhasanati Falahu Ashru Amsaliha Haa Itu paling kurangnya Kadang-kadang Dia gandu Sampai Tujuh ratus Beri-beritah Sekuk je ke dia Dia bayar Tujuh ratus Haa Kadang-kadangnya Sekuk dia Tapi dia Bayar Hingga Sampanya Berlipat Taklis Banyaknya Banyaknya Haa Tidaknya Tengok Dan Di Dalai Mekah Kalau orang itu Duduk di Dalai Tanah Mekah Dan Dalai Mekah Mana orang itu Dia duduk di Dalai Tanah Mekah Ni Haa Seratus ribu Gandu Haa Tengok ni Kalau duduk di Tanah Mekah Masalah orang Duduk di Tanah Mekah Dia gandunya Hingga Sampanya Seratus ribu Gandu Beri hutai Sekuk je ke dia Dia beri hutai Sekuk je ke dia Dia bayar Seratus ribu Aduh Eh Boroh Sunguh Tuhan Ne Hani Tuhan Maha boroh Sunguh Cuba kita tengok Kalau lah kita Duduk di Tanah Gandu Sekuk Seratus ribu Kadang-kadangnya Sekuk Sepuluh Gandu Sekuk Tujuh ratus Sebagaimana Dia ada Oyak Masalah Lazina Yungfikuna Fisa Bilillah Kamasali Habatin Ambatat Sabah Sanabila Fikulli Sumbulatin Mi'atu Habbah Wallahu Yudha'ifu Lima Yasha Tujuh Hidayahnya Dia gandu Pahala Orang Kepajiki Dijalik Agama Allah Subhanahu Wata'ala Dia Perbandingi Orang Menafqohkan Harta Dijalik Agamanya Wak Kepajiki Dijalik Perbandingi Kamasali Habatin Sepertinya Satu biji Subutih Padi Kita buat Misal mudah-mudah Supanya Subutih Padi Haa' Hati Dijalik Ambatat Butih Sebijik Butih Badi Kita Kita Tani Padi Dia Tubuh Mari Tubih Tubih Buahnya Tujuh Takar Satu-satu Takar Itu Seratus Butih Beratnya Tujuh Takar Berapa Tujuh Atum Daripada Subutih Badi Kita Carabah Tumuh Faham Sepaham Mari Buahnya Tubih Tujuh Takar Tujuh Takar Satu-satu Takar Itu Seratus Biji Seratus Butih Beratnya Tujuh Takar Tujuh Satu Hati Nentuh Hewak Perbandinginya Kita Nafkoh Harta Kita Sedekoh Harta Kita Dijalik Agama Allah Sekuk Tujuh Ganda Tujuh Hati Tujuh Bayang Mari Hati Berbetir Tujuh Tidak Lain Daripada Tanah Rem Mekah Lain Tanah Rem Sekuk Seratus Ibu Sebagaimana Sahabat Lain Hadis Kali Itu Apakah Maksud Berhutah Disini Dia Tafsir Maksudnya Berhutah Disini Dengan Disdekoh Tak Maksud Berhutah Disini Dengan Disdekoh Dan Diblanjur Yang Pada Jalik Agama Allah Nafkoh Harta Dijalik Agama Allah Wak Kebajike Tu Wak Kebajike Ni Beri Bertil Hukumnya Bukan Bertil Tidak So Allah Kata Beri Bertil Ketuh Lagu Kita Sedekoh Menepaktinya Beri Bertil Ketuh Kita Belanja Harta Kita Dijalik Agama Allah Menepati Kita Beri Bertil Ketuh Kalau Kita Kira Harta Kita Bukan Hak Kita Sungguh Kalau Kira Harta Hak Kita Milik Bukan Hak Kita Sungguh Sungguh Sebab Tuh Katanya Wa Anfiku Mimma Razaknakum Hanuk Lah Kamu Belanja Hanuk Belanja Lah Oleh Kamu He Or Berimi Daripada Rezeki Yang Kami Beri Rezeki Kami Itu Harta Hak Kami Itu Rezeki Hak Kami Beri Itu Haa Rezeki Kami Itu Hak Dia Tapi Boleh Ditanggih Kita Berasa Supo Hak Kita Sungguh Padahal Buk Hak Kita Hak Dia Haa Bila Duk Ditanggih Kita Berasa Baru Kita Buk Kena Kita Buk Kena Buk Saya Haa Buk Kedekuk Nak belanja Jalan ke Fajikah Tok Sih Orang Minta Herak Tok Sih Beri Buk Saya Buk Kedekuk Haa Haa Tidak Dia Sampai Tuh Marah Haa Mula Tengah Dia Masa Kocok Dia Tengah 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 Haa Itulah Nauyak Katanya Habis Itulah Kita Mengajid Dekuk Haa Buk Kita Dekuk 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 Buk 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 Suruh Buat Kebajikan Ruzuki Dekuk Saya Tengah 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 Dekuk Dekuk Kau Sesak Kau Bih Haa Kalau Kita Tengah Dekuk Kebajikan Harta Kau Menamah Ruzuki Kau Murah Nampah Tengah Tengah Haa Tengah Huk Dia Amanah Kepada Kita Harta Allah Ta'ala Mempermilik Kepada Kita Dengan Jalan Majazi Dalekat Adek Dia Mitok Pada Kita Mitok Mitok Bergetih Haa Padahal Kata Anak Bergetih Dah Mugoh Dia Kalau Kita Banding Seperti Kita Dengan Anak Kita Kita Berikan Anak Kita Tapi Pasal Dia Tudah Dengan Anak Bila Dia Nak Ambil Mana Duit 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 Satu Tapa Ayah Nak Bergetih Wala Hak Dia Nak Terus Boleh Dah Tak Kita Mugoh Dia Dia Tak Sumpah Anak Anak Ayah Duit Satu Ayah Duit Satu Ayah Boleh Berserah Ayah Duit Satu Minta Muna Muna Kita Anak Ayah Bila Minta Anak Minta Anak Mana Minta Bila Satu Tapa Ayah Nak Ayah Ayah Nak Bergetih Dulu Tengok Ayah Dengan Kita Minta Nak Bergetih Kalau Kita Muna Muna Eh Yelah Dah tu Haa Wek Dah Mana Ayah Nak Bergetih Bila Seratus Lepas Tak Ayah Nak Bayar Ayah Nak Minta Bergetih Bila Ayah Bayar Haa Ni Ayah Bayar Ambil Duit Satu Huk Wek Lepas tu Nak Maka Ada Lagi Ni Tak Ada Lagi Ambil 100 Pulau Balik Ayah Poh Lepas Nak Maka Sekolah Ada Lagi Tak Ada Lagi 100 Pulau Balik Ayah Ni Gitu Lagi Ayah Lagu Itulah Balik Ayah Balik Ayah Ni Beridah Pun Dia Haa Itu Dia Nak Minta Bergetih Biar Bayar Lebih Itu Ayah Katanya Balik Ayah Tak 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 Itu Dia Dia guna Bahasa Hanuk Nampak Situ Dia Dia Guna Bahasa Dia Suruh Kita Bersedekah Haa Haa Tuh Hes Itu Dia Suruh Kita Sedekah Sebenarnya Dia Tak Gitu Makna Zohen Tapi Kecat Guna Bahasa Jalan Majah Dia Rata Bui Bergetih Sebenarnya Dia Suruh Kita Sedekah Kalau Sedekah Yang Wajib Dia Panggil Zakat Yang Lain Daripada Zakat Dia Tak Anggap Dia Panggil Sedekah Pula Nampak Rata Kalau Wajib Dia Panggil Zakat Kalau Tak Wajib Dia Panggil Sedekah Sedekah Yang Sunat Itu pun Selama Tak Nazat Sunat Bila Dia Nazat Jadi Wajib Juga Kali Gitu Bagi Orang Yang Ada Kelebihan Daripada Nafkoh Yang Wajib Lebih Itu Sunat Bahawa Dia Bersedekah Kan Terserah Saya Tiap Hari Itu Ada Sedekah Tak Nanti Banyak Lima Kek Wajib Sedekah Nampak Nasi Rabu Sebuku Sedekah Nampak Nampak Haa Dua Kek Tiga Kek Tak Nampak 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 Jadi Dia Nak Rakyatnya Siapa Buat Amal Kebajikan Dengan Sedekah Sedekah Hak Wajib Dia Panggil Zakat Sedekah Hak Sunat Haa Artinya Dia Belanya Harta Dijalik Allah Buat Kebajikan Tu Buat Kebajikan Ni Tulung Anak yatim Susah Tulung Orang Fakir Miskin Susah Kita katanya Tulung Beri Haa Katanya Tapi Tuh Dia guna Bahasa Siapa Beri Hotel Ke Allah Sebab Apa Tuh Guna Lagun Kerana Nak Hirti Nak Kita Hirti Keedah Orang Berten Wajib Bayar Kalau Katanya Tuh Katanya Dia Hei For Movist Dekah Belanya Lata Dijalik Allah Kalau Kita Kata Betul Betul Nampaknya Boleh Jadi Dia Balas Bagi Kita Boleh Dia Tak Balas Nampak Bila Kata Mereka Berbentuk Berbentuk Mesti Dia Bayar Semata Mata Bada Kita Ini Cara Tuh Ketak Nampak Tak Cara Bahasa Ketak Ini Hanya Tanya Balah Ketak Saya Guna Bahasa Dia Nak Berhenti Kedah Orang Berhenti Wajib Bayar Dia Tak Serupa Beri Saja Saja Dia Beri Percumu Tak Wajib Bayar Ketak Atas Demo Tak Itu Bila Kita Orang Berhenti Ketak Demo Demo Berhenti Wajib Ketak Atas Demo Bayar Tuh Gunung Ini Bahasa So Allah Orang Nafkoh Artanya Ketak Jalan Ke Bajik Ketak Allah Katanya Atas Orang Berhenti Kena Bayar Maknanya Tuh Tuh Nak Balas Beri Semata Mata Sekuk Cara Sekuk Dua Kuk Cara Dua Kuk Sepuluh Kuk Cara Dua Kuk Dua Kuk Cara Dua Kuk Tuh Mesti Balas Mata 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 Bila Nafkoh Ketak Pada Jalan Wajib Ketak So Allah Kata Dia Berhenti Ha Tidak Dia Dia Berhenti Ha So Kata Begitulah Jika Kamu Berhenti Akan Allah Dia Orang Berhenti Dia Panggil Mukrit Orang Juru Berhenti Dia Panggil Mukrit Dalam Istilah Fekah Dia Gunung Mukrit Orang Berhenti Mukrit Orang Yang Berhenti Ha Jika Kamu Berhenti Mana Kamu Berhenti 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 Akan Allah Allah Panggil Mukhtari Tuhir Panggil Mukhtari Berhenti Akan Allah Dengan Makna Lagi Dengan Bahwa Kamu Bersedekoh Dan Belanyu Nafkoh Harto Kepada Buat Kebajiki Sedekoh Belanyu Dengan Keredoan Allah Nah Inilah Dia Panggil Kordon Hassanan Sedekoh Belanyu Dengan Keredo Tuhir Kereta Keredo 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 Belanya Harta Keredo Dengan Pakso Ataupun Dengan Yang Lain Daripada Keredo 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 Buat Sudekoh Berlanya Harta Menutuki Keredo Allah Tak Ada Kerana Yang Lain Daripada Allah Sudekoh Semata Kerana Allah Keikhlasi Kerana Allah Subhanahu Ta'ala Kalau? Kalau tidak ada Kordon Hassanan Dengar Kenapa? Menunjuk Pada Orang Keredo Singgir Sedi Aku Tengok Keredo Aku Keredo Tapi putih lagi, itu bukan kordon hasanan. Itu saya tak payah itu. Habis kocak, itu saya tak payah lagi. Tak ada keikhlasan. Nampak dah itu? Ya syaratnya kena keikhlasan. Ya kena kordon hasanan. Nampak dah itu? Kerana keredaan Allah. Dengan bahawa baik hati. Yakni ikhlas. Itu kata. Kata-kata. Atau beri wak wajikah ni, wak wajikah ni, wak wajikah. Tengok pula, wajikah itu dia kordon hasanan. Kedap. Wak wajikah itu berbetul. Berbetul ketuhai itu. Tapi kordon hasanan. Ya syaratnya kena kordon hasanan. Beri itu kena keredaan tuha. Menutup di keredaan Allah. Kerana Allah. Keikhlasan kerana Allah. Barulah tuha gana-gana. Itu barulah yudhaif lakum. Kalau tak kordon hasanan, tak yudhaif lakum. Bukis saja tak boleh gapa dia sekarang pun. Habis duit sekocek begitu je. Balas eh, tak dapat. Apa tuha nak royak? Tuha royak begini ni ke. Siapa-siapa beri bertih tuha. Yang ni siapa sedekah. Buat belanja harta kejala tuha. Tuha mesti dia balah beri semata-mata. Supo dengar orang berertih tu ke. Orang berertih. Bila berertih dia beri. Wajik nak beri. Wajik nak beri. Soalnya katanya tuha ni projik ke atas diri dia. Padahal tak ada rojik ke atas diri dia. Beri tak beri pun kok dia. Nak buat darah. Tapi tuha ni soalnya katanya tuha nak projik ke atas diri dia. Dia mau buat sana itu dia. Buat sedekah. Buat kebajikan. Gapul dia dengan harta. Sebagai harta buat kebajikan dengan ikhlas. Dengan kereta Allah SWT. Wajik tuha beri semata-mata. Soalnya tuha projik ke atas diri dia. Tak siu-siu. Bukis tuha beri sana itu dia. Bergana-gana. Bukis katanya. Sekup bayar sekup dah. Sekup balas sekup dah. Sekup balasnya 10 kuk. Sekup balasnya 100 kuk. Sekup balasnya dia 700 kuk. Sekup dia kata balasnya hingga siapa yang bergana hingga siapa tak dikira-kirakan. Kalau dia di tanah Raya Mekah dia sekup dia 100 ribu. Tuha bayar. Ganda. Balasnya dia. Follow dia tu. Cuba kita tengok. Hangulah noyak katanya. Kebora hai tuha. Kemeliya hai tuha. Besarnya Allah Ta'ala. Dia borohnya. Dia memperbuat baik terhadap hamba-hambanya. Haulah itu. Kita kena mensyukurilah di atas ni. Mak periak Allah SWT. Bukis dia dah ni tuha ni. Sambil itulah tuha ni. Senetiasa dia nak baik dengan kita. Kita je tak ingat dia. Dia. Supaya kita ibu bapa lah. Nak duit untuk kita ni. Mana-mana. Nak duit. Duit. Kata awak kerja latar. Awak mecak. Duit. Awak bayar kain. Tengok. Dia tak tak pua beri. Cukup tak gitu. Seratus tu. Anak seratus tu. Tak cukup. Han beri sikit lagi. Tapi ayah tak ada mana. Nak beri sikit ni. Tak ada ni. Nak berhenti. Tak apa. Ayah nak bayar. Balik ayah pun. Bila apa masa bayar ni. Han bayar ni. Cukup lagi nak makan ni. Han beri lebih sikit lagi. Takut tak cukup nak makan. Tengok balik ayah ni. Boleh-boleh baik terhadap anak. Tapi balik enak ni. Setara mana dengan ayah. Beraku boleh. Na'uzubillahi min zalik. Han itulah patut-patut kita fikir dia. Kita mengajar tafsir ni. Kita patut-patutlah kita fikir. Han insyaAllah kita beramal bersama dia. Habis. Buka. Oh tu kau maulak lah. Oh tu bagi kaya yang mausah lah. Dia mahu buatan duit kita. Pada dia mahu buatan saya bayar lah. Aku redor beli ke dia lah. Tak apa. Tak apa. Redor tu. Hei? Redor tu. Hei? Redor dengan tu. Hei. Dia bukan redor dengan dia. Dengan dia tu kita tak redor dia. Dia terlekat dengan kita. Dia sakut dengan kita. Dia akhirat esok. Sudah lah. Dia kena bayar ke dia terlekat tu. Dia kena bayar. Dia akhirat esok tu dia tutup tu. Mulkah hutin teraya ke? Ni mana? Si buku. Tak apa. Si buku ni dia pahala kebajikan ni mana? Dia ambil kepala kebajikan yang dia buat tu. Dia beri teraya. Boleh kita free. Tak nak buat kita ni. Tak sebab saya. Tu haddi. Dia alai sallahu bi ahsanil hakimin. Tak sebab saya. Tu haddi. Tak nyanyi dah. Orang tak bayar. Ha duduk. Orang mencuri harta-harta. Ha duduk. Esok tu had tutup klik semula pula. Ha. Suka bayar. Ha. Tidaknya. Habis. Ha. Itulah. Nak katanya begitulah. Wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Ha. Sekarang tu lah dulu. Ha. Tinggal selesai lagi weh. Ayo lah. Baca dua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyah. Misal Millahirrahmanirrahim. Allahumma agnina bil alb. Wazayyina bil halb. Wa akrimna bil taqwa jaminna bil aafilah. Ya rabbana anta ilahum wa nahm ibadukal cahilun. Anta razu hana ilmanna fi ahatta amatnaka wahdina. Birahmatika ya arhaman rahimu. Allahumma faqihna fiddin wa alinna ta'wil Allahumma hdi qawmana fa'innahum la ya'damun Allahumma ja'al mujtama anahaza mujtama anmarhumah wa ja'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan maksumah Allahumma innana sa'aluka min khairima sa'alaka minhu nabiyuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'uzubika min syarima sta'azaka minhu nabiyuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun Allahumma ja'al hazihil majalis khwalis wa tani wajhikal karim wa ja'al hafimi zati hasanatina jami'ayya manuqah yauma la tamliku nafsun linafsin syai'a wal amru yauma izinillah wa sallallahu ala sallina muhammadun wa anna alihi wa sahbihi adma'in subhanarabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun ammasalina walhamdulillahi rabbil alhamdulillah tako